Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Pada seluruh penyimak video youtube Dimanapun anda berada Semoga anda semua selalu Sehat, walafiat Dan selalu dimudahkan Apapun urusannya Oke baik lanjut lagi kepada Pembahasan video saya sebelumnya Untuk mata kuliah mekanikaflida Pada kali ini Saya akan membahas Video pembelajaran untuk video Mekanikaflida Dengan topik tekanan dan Kulida statik Atau kulida statis Oke jadi pada bab ini Sebenarnya pada prinsipnya melanjutkan dari Bab-bab sebelumnya Dalam mekanikaflida 1 Untuk mata kuliah Program sarjana di training mesin Tentunya Buku yang saya ambil Pada kali ini adalah Karangan cengel Yaitu tentang fluid mechanics And fundamental applications Cengel dan cimbala Tahun 2014 Jadi sebagian besar dari konten yang saya sampaikan ini Merujuk kepada buku Cengel dan cimbala Yang tadi sudah saya sampaikan Oke Tidak usah berlama-lama lagi Saya akan mulai pembahasannya Kita mulai Satu Dua Tiga Next Nah untuk satuan definisi tekanan Definisi tekanan itu sendiri Pada Buku yang saya baca Itu adalah Tekanan itu sendiri Didefinisikan sebagai Sebuah gaya normal Yang bekerja Pada sebuah kulida Per Satuan Luasan Jadi Sebuah gaya normal Atau gaya yang tegak lurus Menyatakan luasan yang Diberikan Dari gaya tersebut Biasanya Satuan Newton per meter persegi Disebut juga dengan Pascal Ya Sebagai Pascal Untuk menghormati Orang ilmuwan Yang pertama kali Mencetuskan konsep Tentang tekanan Nah Tekanan selain Pascal Itu juga Biasa dinyatakan Dalam beberapa Satuan lain Seperti misalkan Tapi masih turunan dari Pascal ya Kilopascal Kilopascal ini Merupakan Turunan dari Pascal Yang menyatakan 10 pangkat 3 Pascal Atau 1000 Pascal Dan ada lagi Megapascal Yaitu 10 pangkat 6 Pascal Selain itu Beberapa jenis satuan Yang lain yang biasa digunakan Untuk menyatakan tekanan Adalah Bar ATM atau atmosfer KGF Per cm persegi LBF Per inci Atau PSI Nah ini adalah Satuan-satuan Yang biasa digunakan Untuk menyatakan Tekanan Dalam Ilmu Mekanica Flida Nah Sementara Kalau kita bicara Masalah konversi Satuan dari tekanan Maka ada beberapa Rumus yang bisa digunakan ya Misalkan Satu bar Itu sama dengan 10 pangkat 5 Pascal Jadi nanti Kalau ketemu dengan Kata-kata bar Itu berarti Sama dengan 10,5 Pascal Atau 0,1 MPa Atau Megapascal Atau Sama dengan 100 Joule Pascal Sementara Satuan lainnya Satu atmosfer Misalkan Sama dengan 101,325 Pascal Dan seterusnya Kemudian ada juga 1 KGF Per cm persegi Yang itu Sama dengan 0,9 0,9 679 Atmosfer Nah Tapi memang Biasanya Kalau saya Dalam Pelajaran yang saya Ampu Saya biasanya Menggunakan Satuan bar Atau Pascal Atau atmosfer Jarang saya Menggunakan KGF Per cm persegi Biasanya Saya gunakan Kalau tidak Yang atas Sini Serta yang bawah Ini Nah Selebihnya Tapi ada perlu Tahu ya Konversi Konversi Lain Yang juga Terkait Dengan Tekanan Ini Beberapa Jenis Tekanan Itu bisa Diklasifikasikan Menjadi Beberapa Tipe Tekanan Tekanan Pertama P-Gage Atau Tekanan Biasanya Terbaca P-Apsolute Dan P-Atmosfer Nah Jadi Dari gambar Ini Bisa Dinyatakan Sebagai Berarti Bahwa P-Gage Itu Merupakan Pengurangan Dari P-Absolute Yang ada Di sisi Kanan Dikurangi Dengan P-Atmosfer Menghasilkan Persamaan Di atas Ini Kemudian Kalau P-Vacuum P-Vacuum Yang ini Itu Merupakan Pengurangan Dari P-Atmosfer Yang berada Di sisi Kanan Dikurangi Dengan P-Absolute Yang ada Di sisi Kiri Hasilnya Persamaan Yang di atas Ini Ya Baik Melanjutkan Dari Slat Sebelumnya Sekarang Kita akan Membahas Tentang Ketanan Di dalam Sebuah Kedalaman Sebuah Fluida Anggaplah Contohnya Misalkan Fluidanya Air Misalkan Fluidanya Air Nah Pada gambar Ini Misalkan Ada Air Maka Ketanan Di dalam Kedalaman Tertentu Dari Air Ini Itu Akan Seragam Atau Sama Misalkan Titik A Kemudian Di titik B C D E F Dan G Ini akan Sama Kenapa Sama Karena Fluida Ini Berada Pada Kedalaman Yang Sama Atau Fluida Air Ini Mempunyai Kedalaman Yang Sama Sehingga Dia Punya Tekanan Yang Sama Berapa Tekanannya Tekanannya Karena Dia Di dalam Air Maka Bukan Rogiha Saja Jadi Ada Tekanan Atmosfer Di sini Jadi Ada Tekanan Di dalam Titik A B C D E F Dan E Itu adalah P atmosfer P atmosfer Itu Yang ada Di sini P atmosfer Atau Tekanan udara Udara Di atas Permukaan Air Atmosfer Kemudian Ditambahkan Dengan Rogiha Rogiha Ini apa Rogiha Adalah Faktor Kedalaman Dari Kedalaman Di dalam Air Ini H H H H H Kedalaman Air Yang ini Rho Nya Apa Rho Nya Adalah Rho Air Kalau Gravitasi Biasanya Pake 10 Pengat 10 Meter Persepanan Kuadrat Bisa Nilai 10 Meter Persepanan Kuadrat Itu ya Nah Ini Adalah Perhitungan Tekanan Di dalam Sebuah Kedalaman Nah Sementara Kalau Pagagenya Sendiri Atau Tekanan Yang Terbaca Pada Alat Ukur Itu Tidak Ada Tekanan Atmosfer Tapi Langsung Rogiha Saja Rho Masa Jenis Air Gai Gravitasi H Adalah Kedalaman Dari Fluida Itu Sendiri H Itu Adalah Yang Ini Ini H Itu Ya Nah Kemudian Bagaimana Kalau Ternyata Pada Kedalaman Tertentu Ada Z Line Yang Bekerja Di Situ Misalkan Disini Pada Merkuri Nah Misalnya Ada Merkuri Berarti Gimana Tentunya Masa Jenis Yang Ada Disini Yang Awalnya Masa Jenis Hanya Air Harus Ditambahkan Dengan Masa Jenis Dari Merkuri Jadi Rogiha Tambah Rogiha Jadi Rogiha Untuk Yang Air Sampai Dititik Ini Plus Kedalaman Yang Dititik Yang Sampai Titik Titik H Ini Jadi Rogiha Untuk Yang Air Plus Rogiha Untuk Yang Merkuri Ini Berapa Kedalamannya Nah Sekarang Kita Pelajari Lagi Tentang Tekanan Atmosfer Jadi Tekanan Atmosfer Ini Sebenarnya Adalah Tekanan Yang Ada Di Sekiliran Udara Yang Berada Di Luar Dari Fluida Yang Kita Tinjau Contoh Tadi Misalkan Kita Masuk Air Misalkan Anggaplah Ini Air Misalnya Air 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 Maka Maka Atmosfer P Atmosfer Tersebut Dalam Konteks Ini Air Jadi Nanti Bisa Disesuaikan Dengan Jenis Fluidanya Masing-masing Misalkan Fluidanya Minyak Fluidanya Merkuri Raksa Dan Seterusnya Bisa Disesuaikan Dengan Yang Nanti Akan Dihitung Atau Jenis Fluidanya Yang Ada Di Dalam Wadah Ini Atau Di Dalam Sebuah Tempat Jadi Tekanan Yang Ada Di Bawah Sini Itu Tadi Sudah Saya Jelaskan Sebelumnya Adalah Tekanan Atmosfer Yaitu Tekanan Atas Ini Ditambahkan Roge Roge Adalah Sesuai Dengan Jenis Fluidanya Berarti Dikalikan Dengan Gravitasi Dikalikan Dengan Sesuai Dengan Mas Jenis Airnya Atau Mas Jenis Fluidanya Dikalikan Gravitasi Dan Dikalikan Kedalaman Atau Ketinggian Dari Kedalaman Dari Jenis Fluidanya Tersebut Jadi Itu Adalah P Misalnya P A Anggap P A Di Sini P Atau P B A Sama Dengan P Atmosfer Ditambahkan Dengan Roge Yaitu Mas Jenis Fluidanya Misalkan Disini Fluidanya Air G Adalah Gravitasi H Adalah Kedalaman Dari Fluidanya Tersebut Dihitung Dari Permukaan Fluidanya Dihitung Dari Permukaan Fluidanya Nah Sekarang Kita Membahas Tentang Hukum Paskal Hukum Paskal Ini Dinyatakan Dengan Ketika Ada Sebuah Tekanan Yang Bekerja Pada Sebuah Fluidanya Ketika Ada Sebuah Tekanan Yang Bekerja Pada Sebuah Fluidanya Yang Ada Pada Ruang Tertentu Itu Akan Memberikan Tekanan Sama Pada Semua Area Atau Semua Tempat Jadi Tekanan Yang Ada Yang Diberikan Pada Sebuah Fluidanya Tertentu Pada Sebuah Tempat Atau Pada Pada Sistem Sistem Akan Memberikan Tekanan Sama Atau Same Pressure To All Area Atau Memberikan Tekanan Sama Untuk Seluruh Tempat Atau Seluruh Daerah Dari Sistem Tersebut Nah Contohnya Apa Misalkan Pompa Hydroid Mobil Misalkan Nah Misalkan Disini Ada Sebuah Dongkrak Kecil Dengan Lebar Area Yang Kecil Disini Biasanya Kalau Di Nah Ini Ada Sebuah Dongkrak Kecil Disini Dengan Luas Area Kecil Disini Biasanya Ada Jenis Pulida Tertentu Disini Ada Jenis Pulida Tertentu Nah Ini Adalah Apa Namanya Pengangkat Dengan Luas Yang Lebih Besar Pengangkat Dengan Luas Yang Lebih Besar Nah Makanya Maka Ketika Kita Memberikan Gaya Disini Sebesar F1 P1 Kali A1 Maka Gaya Ini Tanda Kutip Seolah Akan Diteruskan Ya Sebenarnya Bukan Diteruskan Tapi Tekanannya Jadi Jadi Gaya Ini Seolah Akan Bergerak Dari Titik Satu Terus Sampai Ke Titik Dua Seolah Seperti Itu Tapi Sebenarnya Bukan Gayanya Tapi Tekanannya Jadi Tekanannya Itu Yang Kemudian Tanda Kutip Merambat Keseluruh Area Dari Fluida Ini Sehingga Si Fluida Ini Seolah Akan Mengangkat Dari Beban Mobil Yang Ini Berapa Besar Gayanya Gayanya Adalah V1 Sama Dengan V1 Dikali A1 Ini Sementara Gaya Yang Dibutuhkan Untuk Mengangkat Mobil Adalah V2 Dikali A2 Nah Tapi Keunikannya Dari Hukum Pascal Ini Ternyata Tekanan Yang Diberikan Pada Dua Sisi Ini Sama Tekanan Sama Jadi V1 Sama V2 Sehingga Berlakulah Rumus Seperti Ini V1 Per A1 Sama Dengan V2 Per A2 Dimana Rasio A2 Per A1 Ini Sering Disebut Dengan Ideal Mechanical Avantage Atau Keuntungan Mechanical Yang Ideal A2 Per Satu Disini Jadi Dengan Tekanan Yang Sama Kita Bisa Mengangkat Beban Hidrodolik Mobil Ini Dengan Tekanan Yang Sama S1 Sama P2 Nah Konsep Untuk Pengukuran Tekanan Atmosphere Itu Dipakai Dari Beberapa Alat Ya Misalkan Kita Disini Punya Sebuah Tabung Isinya Merkuri Ya Kita Punya Sebuah Tabung Isinya Merkuri Merkuri Ini Punya Ketinggian Dalam Sebuah Tabung Ini Punya Ketinggian H Jadi Ini Isi Merkuri Kemudian Ini Tabung Di Tabung Ini Merkuri Punya Ketinggian H Nah Makanya Dalam Konteks Ini Kita Bisa Tanda Kutip Mengukur Yang namanya Tekanan Atmosphere Tekanan Atmosphere Walaupun Nanti Ada Banyak Prasyarat Misalkan Berapa Luas Tabung Kemudian Jenis Merkurinya Harus Tempat Dalam Wadah Tertentu Dan Segala Macemnya Tapi Dengan Metode Sederhana Ini Yang Seperti Ini Kita Bisa Melakukan Tekanan Pengukuran Tekanan Atmosphere Atau P-ATM Dengan Cara Seperti Apa Kita Tinggal Menghitung Saja Rho 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 Merkuri Atau Mas Jenis Merkuri G Nya Adalah Gerifetasi H Nya Adalah Ketinggian Dari Merkuri Yang ada Dalam Tabung Sini Jadi Bisa Diukur Rho Tekan Atmosphere Tapi Ini Pake Ya Sebenernya Metode Ini Dipake Di Skala Laboratorium Untuk Skala Skala Industri Udah Gak Pake Metode Begini Biasanya Barometer Digital Atau Barometer Analog Juga Kadang-kadang Pake Pada Beberapa Alat Alat Industri Jadi Memang Metode Ini Masih Metode Klasik Sekali Tapi Dengan Metode Klasik Ini Kita Mengetahui Bagaimana Prinsip Pengukuran Tekan Atmosphere Secara Sederhana Sekali Yaitu Menggunakan Merkuri Yang Ditaruh Dalam Sebuah Tabung Lalu Ketinggian Kita Lihat Nanti Tinggal Menggunakan Rombos Rogiha Ini Kita Bisa Menghitung Tekanan Atmosphere Pada Tempat Tentu Nah Berikutnya Adalah Sama Persipnya Dengan Barometer Yang Pake Merkuri Tadi Itu Sekarang Ada Alat Monometer Nah Alat Monometer Ini Digunakan Atau Mengukur Tekanan Pada Sebuah Sistem Tertentu Nah Tapi Jadi Nanti Manometer Ini Akan Di Attach Atau Dipasang Pada Sistem Tertentu Untuk Mengukur Tekanan Pada Sistem Tersebut Kalau Tadi Barometer Cuma Mengukur Udara Tekanan Atmosphere Nah Kalau Monometer Ini Bisa Mengukur Tekanan Di Dalam Sistem Biasanya Pakenya Alat Alat Lab Alat Mecanica Pelidai Biasanya Dipakai Nah Jadi Manometer Ini Secara Garis Besar Ada Gas Disini Kemudian Disini Ada Z Pelidah Disini Yang Warna Merah Disini Untuk Penanda Ketinggian Nah Jadi Cara Menggunakan Manometer Ini Adalah Kita Melihat Perbedaan Ketinggian Dari Titik Satu Sini Yang Ada Isi Gas Dengan Ketinggian Dengan Z Pelidah Warna Merah Titik Duanya Nah Perbedaan Ketinggian Tekanan Yang Akan Kita Ukur Di Dalam Season Tersebut Misalkan Ini Ada Sebuah Sistem Lagi Disini Jadi P2 P2 Disini Itu Merupakan Penjumlahan Dari P Atmosphere Dari Sini P Atmosphere Ya kan P Atmosphere Jadi Ada P ATM Disini Ditambahkan Dengan Ketinggian Dari H Ini Atau R G H Seperti Ini Nah Jadi Ini Untuk Sistem Yang Kita Ukur Nanti Ini Bisa Kita Ganti Ganti Sistem Misalkan Gas Merkuri Gas 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 Karbon Dioksida Misalkan Gas Apalagi Bisa kita Ukur Tekanan Yang Terjadi Pada Titik 2 Ini Dengan Metode Seperti Ini Walaupun Metode Ini Sudah Sangat Jadul Sekali Ya Bisa Saya Katakan Seperti Itu Karena Rata-rata Untuk Tingkat Industri Untuk Tingkat Yang Perfesional Rata-rata Sudah Menggunakan Metode-metode Yang Lebih Canggih Dengan Alat Ukur Yang Lebih Canggih Bahkan Sudah Ada Pake Sensor Segala Macem Jadi Langsung Terbaca Di Monitor Monitor Tapi Kenapa Saya Belajar Model Sederhana Seperti Ini Lagi Ya Tujuannya Buat Belajar Untuk Belajar Bagaimana Si Metodologi Untuk Memukur Sebuah Tekan Dari Sistem Nah Aja Dia Ada Tabung Kecil Ini Jadul Baet Nah Yang Diukur Perbedaan Ketinggian Di Sini Nah Disini Nanti Ini Tinggal Disambungkan Ke Sistem Yang Kita Ukur Tekan Sambungkan Sistem Sini 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 Dibiarkan Terbuka Jadi Kita Untuk Berapa Ketinggian Nah Kita Bisa Menyimpulkan Tekanannya Oke Berikutnya Kalau kita Menggunakan Sebuah Sistem Yang Berisi Beberapa Jenis Fluida Yang Berbeda Contoh Misalkan Ini ada Fluida 1 Fluida 1 Berbeda Dengan Fluida 2 Fluida 2 Berbeda Dengan Fluida 3 Jadi Ketiga Dari Fluida Ini berbeda jenis Berbeda jenis Dan Ketinggian Ketinggian Ini pun Berbeda H1 Untuk Fluida Pertama H2 Untuk Fluida Kedua Dan H3 Untuk Fluida Ketiga Nanti Gimana Cara Ngitung Tekanannya Jadi Cara Ngitung Tekanannya Sama Seperti Yang Tadi Sudah Saya Jelaskan Pada Prinsip Monometer Kita Jadi Gunakan Dari Atas Jadi Logikanya Pada Sistem Seperti Ini Adalah Kita Menggunakan Semakin Dalam Kedalaman Sebuah Fluida Maka Tekanan Positif Tapi Kalau Semakin Rendah Tekanannya Atau Ke atas Maka Dia Jadi Negatif Nah Gimana Maksudnya Jadi Gini Ini Ada Sebuah Dua Gerakan Sini Gerakan Ke bawah Dan Gerakan Ke atas Saya Kalau Gerakan Ke bawah Ini Adalah Positif Artinya Tekanannya Semakin Besar Tapi Kalau Gerakan Ke atas Apa Negatif Artinya Tekanan Semakin Berkurang Ini Sama Kayak Anda Berenang Atau Menyelam Di Sebuah Kolam Renang Atau Di Sebuah Pantai Kalau Semakin Anda Menyelam Kedalam Air Semakin Jauh Maka Anda Ngerasa Semakin Kuat Tekanannya Nah Itu Tekan Positif Tapi Kalau Anda Naik Permukaan Air Maka Tekanan Semakin Berkurang Nah Itu Negatif Jadi Itu Prinsipnya Seperti Itu Jadi Pertama Kita Dari P Atmosfer Dulu Jadi P Atmosfer P Atm Atm Gerak Ke bawah Kalau Gerak Ke bawah Berarti Apa Positif Misalkan Ini Rho 1 Ya Positif Dikalikan Rho 1 Kalikan G Kali H 1 Terus Kemana lagi Ke bawah lagi Oh Berarti Positif 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 Apa Sama ya Rho 2 Kali G Kali H 2 Ke bawah Lagi Berarti Apa Positif Karena Semakin Dalam Berarti Tambah Rho 3 Kali Gravitasi Kali H 3 Nah Sudah Sampai 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 Sini Sama Dengan Apa Sama Dengan Sama Dengan Nah Berarti Ketiganya Ini P Atmosfer Rho 1 GH1 Tambah Rho 2 GH2 Tambah Rho 3 GH3 Ini merupakan Tekanan Apa Tekanan P P1 Dimana P1 Ini adalah Merupakan Penjumbalan Dari tekanan Atmosfer Tekanan Pada Fluidah 1 Tekanan Pada Fluidah 2 Dan tekanan Pada Fluidah 3 Selanjutnya Selanjutnya Adalah Alat Differential Monometer Sebenarnya Sama Dengan Monometer Yang Tadi Cuma Dia Menggunakan Sistem Lebih Stabil Kalau Ini Cuma Pake Tabung Ada Semacam Pipa Kemudian Baru Ada Tabung Jadi Lebih Stabil Dibanding Sistem Monometer Yang Tadi Nah Pada Sistem Differential Monometer Ini Kita Dapat Mengukur Perbeda Perbedaan Tekanan Pada Sebuah Aliran Fluidah Yang Mengalir Pada Sebuah Wadah Atau Pipa Seperti Ini Ada Sebuah Aliran Fluidah Yang Mengalir Pada Dari Titik 1 Ke Titik 2 Nah Ini Kita Bisa Ukur Perbedaan Tekanannya Dari P1 Dan P2 Bagaimana Cara Mengukurnya Cara Mengukurnya Adalah Kita Dengan Memperhatikan Bagian Tabung Kecil Yang Ada Di bawah Sini Jadi kita Dengan Memperhatikan Bagian Tabung Kecil Ada Di bawah Sini Gimana Caranya Jadi Persibah Sama Dengan Seperti Yang Tadi Sudah Saya Jelaskan Sebelumnya The Deeper You Dive The Higher Pressure Will Be The Positive Pressure And Otherwise The Negative Pressure Jadi The Deeper You Dive Semakin Dalam Kita Menyelam Maka Semakin Tinggi Tekanannya Dan Tekanannya Akan Positif Dan Sebaliknya And Otherwise Dan Sebaliknya Semakin Anda Ke Atas Atau Akan Menjadi Berkurang Atau The Less Pressure Will Be And The Negative Pressure Jadi Caranya Adalah Dari P1 Sini P1 Anggaplah Pertama Kali Kita Tulis P1 Dulu P1 P1 Kemudian Kita Bergerak Kebawah Kalau Kebawah Positif Negatif Positif Karena Tekanan Semakin Besar Positif Apa Ini Rho 1 Masih 1 Sini Rho 1 Dikali Gravitasi Dikali Ketinggian Ketinggiannya Apa Ketinggiannya Adalah Ada Ketinggian A Disini Dan Ada Ketinggian H Berarti A Plus H Ya A Plus H A Plus H Kemudian Dari Segara Kemana Dari Bawah Ke sini Bawah Terus Ke Atas Nah Kalau ke atas Apa tandanya Negatif Negatif Apa Disini Rho 2 Atau Rho 2 Disini Rho 2 Rho 2 Kali Gravitasi Kali H H Disini Kali H H Pada Tintik H Pada Kedua Sini Kemudian Dari Sini Kemana Lagi Naik Atas Lagi Berarti Negatif Lagi Negatif Rho 1 Kali G Kali Apa Ketinggiannya A Sama Dengan Apa Sama Dengan P Di Mana P Di 2 Sini Nah Sehingga Dengan Melakukan Seperti Ini Selesai Ya Beberapa Variable Bisa Kita Hapus Jadi Rho 1 GA Ini Ternyata Salah Menghilangkan Dengan Ini Jadi Hapus Sehingga Sisa Ini Aja Nah Disini Ada Sebuah Pendekatan Praktis Ketika Misalkan Rho 1 Disini Atau Rho 1 Yang Ada Disini Vlda Ini Lebih Kecil Daripada Rho 2 Maka Kita Bisa Abelkan Rho 1 Sehingga Tekanan Di P1 Min P2 Itu Adalah Rho 2 Kali GH Saja Rho 1 Di Diabelkan Karena Dia Sangat Kecil Sekali Itu Ya Ini Cara Menggunakan Perhitungan Pada Differential Monometer Nah Sekarang Kita Masuk Kedalam Spok Bahasan Tentang Gaya Hidrostatik Nah Gaya Hidrostatik Ini Adalah Sesuai Dengan Namanya Hidro Namanya Hidro Dan Statik Artinya Hidro Berhubungan Sama Air Hidro Statik Artinya Diam Berarti Gaya Ini Biasanya Bekerja Pada Kondisi Air Atau Sebuah Volida Yang Dia Diam Tidak Bergerak Dimana Contohnya Misalkan Di Bendungan Atau Kemudian Apa Contohnya Gampang Di Bendungan Atau Di Kolam Atau Di Desain Danau Perancangan Danau Perancangan Kolam Nah Biasanya Kita Menggunakan Konsep Hidro Static Force Atau Gaya Hidro Static Nah Ini Penting Kalau Untuk Perancangan Hal yang Tadi Saya Bilang Proyek Tadi Walaupun Sangat Sederhana Sekali Untuk Pemahamannya Dan Proyek Pesinya Akan Lebih Banyak Gaya Bekerja Pada Situ Dan Biasanya Teman Teman Yang Belajar Atau Jurusan Belajar Lebih Dalam Tentang Gaya Hidro Static Gaya Adalah Orang Di Tennis Sipil Karena Mereka Nanti Terkasama Pembangunan Banyak Hal Kayak Pembangun Jalan Jembatan Itu Ada Banyak Gaya Yang Bekerja Pada Jembatan Pada Jalan Tersebut Nah Itu Biasanya Teman Tennis Sipil Yang Akan Belajar Lebih Jauh Tentang Hal Seperti Ini Tapi Tennis Mesin Cukup Belajar Dasar Dulu Nanti Kalau Memperdalam Silahkan Memperdalam Secara Mandiri Baik Projek Projek Ataupun Di Webinar Yang Bidang Ini Oke Nah Jadi Dalam Konsep Gaya Hidro Static Disini Bisa Jadi Gaya Atmosfer Tekanan Atmosfer Tekanan Atmosfer Ini Pada Kondisi Air Yang Diam Yang Itu Bekerja Pada Sebuah Bidang Tertentu Dalam Hal Ini Misalkan Bendungan Atau Kolam Maka Dia Bisa Diabaikan Bisa Diabaikan Caranya Kenapa Bisa Diabaikan Karena Ternyata Tekanan Yang Bekerja Pada Dinding Dari Kolam Atau Dinding Dari Wadah Ini Atau Waduk Ini Atau Apapun Sistem Itu Ternyata Saling Meniadakan Dengan Gaya Atmosfer Yang Ada Di Kolam Sini Jadi Saling Meniadakan Dia Makanya Kenapa Tekanan Atmosfer Pada Sistem Tapi Terganggu Sistemnya Sistem Gaya Hider Statik Itu Bisa Diabaikan Karena Disaling Menghilangkan Sehingga Untuk Menghitung Tekanan Di Dasar Dari Tempat Ini Itu Adalah Rogiha Saja Tidak Menggunakan P Atmosfer Karena Ternyata P Atmosfer Saling Menghilangkan Dengan Tekanan Atmosfer Dari Sisi Luarnya Nah Bagaimana Ketika Ada Sebuah Benda Yang Terculup Dalam Sebuah Fluida Ini Ada Sebuah Benda Terculup Bagaimana Tekanan Pada Sentroid Dari Permukaan Benda Tersebut Sentroid Itu Gampangnya Pusat Masa Pusat Masa Dari Benda Yang Terculup Ini Bagaimana Perhitungannya Pertama Yang harus kita tahu Adalah Nilai HC Pada Setiap Benda Berbeda Jadi Nanti Anda Akan Belajar Bagaimana Bentuk Benda Itu Mempengaruhi Titik Pusat Masa Dari Benda Tersebut Misalnya Benda Bulat Benda Segitiga Itu Berbeda Titik Pusat Masanya Dengan Demikian Nilai HC Nya Juga Akan Relatif Berbeda Ketika Bentuk Bendanya Berbeda Tapi Anggaplah Kita Bandanya Pelat Anggaplah Plat Biasa Dan Biasanya Centroid Dari Permukaan Plat Ini Di Tengah 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 Di Sini Center Of The Surface Berarti Untuk Menghitung Tekanan Pada Benda Yang Terculup Ini Dengan Asumsi Bentuknya Plat Maka Kita Bisa Asumsikan Dengan Menggunakan Rumus Atmosfer Dimana PATM Dari P Luar Ini Nggak Bisa Dihilangkan Karena Kenapa Nggak Bukan Berada Pada Dua Sisi Yang Sama Kalau Tadi Sebelum Dia Bendanya Pada Dua Sisi Yang Sama Seperti Ini Ada Air Disini Nah Baru Ini Bisa Dihilangkan Karena Saya Menyedakan Antara Sisi Dalam Sisi Luar Atmosfer Nya Tapi Ini Air Semua Jadi Bendanya Yang Ini Yang Yang Dua Sini Nah Dua Sini Ini Air Ini Ada Fluidanya Ini Ini Bendanya Atau Ini Adalah Tempat Waduk Atau Bagian Pinggiran Dari Bendungannya Ini Tadi Yang Sebelumnya Nah Sementara Pada Konsep Ini Bendanya Terculup Semua Jadi Tidak ada Sisi Kanan Tidak ada Sisi Tegak Lur Seperti Ini Jadi Bendanya Terculup Semua Sehingga Kita Bisa Menghitung Tekanannya Pada Setiap Titik Dari Benda Ini Adalah P Average Atau P Sementara Tengah Dari Ketinggian Fluid Itu Untuk Menghitung Tekanan Pada Sebuah Benda Pelat Dengan Dari Tekanan Rata rata-rata ya P average ya atau P PC atau P Centroid sama dengan P Atmosphere ditambahkan dengan Rho yang tempat benda tercelup dikali gravitasi dikali ketinggian HC dari permukaan kulida ke titik pusat masa dari plat yang ada di sini. Nah kalau tadi kita menghitung PC atau tekanan pada titik pusat masa dari sebuah benda yang bentuk plat maka bagaimana kalau menghitung gaya resultannya atau FR. Nah gaya resultan ini agar ada sedikit perbedaan teknik dengan penghitungan PC yang tadi. Jadi untuk menghitung P VR atau gaya resultan. Nah itu kita bukan menggunakan gaya positif pusat masa ya tadi kan Centroid area nya disini kan tadi sebelumnya kan tadi awalnya pusat masa disini. Tapi untuk menghitung VR kita nggak bisa pakai titik pusat masa lagi tapi kita pakai istilah baru namanya Center of Pressure. Jadi ada YC itu sebagai pusat masa dari plat ini. Ada YP ini adalah pusat dari tekanan pada benda plat ini. Nah nanti biasanya beberapa benda punya titik pusat tekanan yang berbeda-beda gitu. Jadi ini akan sifatnya kasuistik sekali antara satu benda dengan benda lainnya. Jadi nanti terganggu bendanya ya. Tapi kalau misalnya bendanya plat ya, anggaplah bendanya plat ya. Kemudian Center of Pressure pada titik sini maka nilainya gampang saja tinggal mengalihkan antara PC tekanan pada centroidnya tadi dengan luas penampang dari plat ini. Atau luas penampang dari benda yang terculup dalam sebuah sulida tersebut. Gitu ya. Nah nanti untuk YC dan YP ini biasanya akan ada tabel khususnya yang bisa Anda pelajari baik di buku-buku MacFlu ataupun di tabel-tabel handbook perancangan-perancangan projeknya sejenis ya. Dengan ini biasanya ada untuk benda bentuknya plat seperti apa, benda bentuknya bulat seperti apa, benda bentuknya jajarkinya seperti apa. Jadi sudah ada tabel-tabel praktisnya sehingga Anda tinggal pakai. Karena kan kita nanti untuk teknik kan sebenarnya enggak terlalu masuk ke padaranah sainsnya kan. Kenapa kok di tengah, kenapa di pinggir gitu. Kita enggak belajar itu. Kita lebih fokus bagaimana menggunakan rumus-rumus yang sudah ada atau handbook-handbook untuk kemudian kita jadikan sebuah project atau kita kerjakan sebuah project dan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dalam project tersebut. Itu teknik seperti itu pola pikirnya. Ini saya kasih masih dasar dulu, karena biasanya untuk mekanika fluida teknik mesin tidak terlalu masuk pada tahap ini. Karena biasanya nanti yang akan banyak belajar ini adalah teman-teman dari teknik sipil. Makanya sebenarnya mekanika fluida ini ada beberapa sudut pandangan yang saya berikan. Ada sudut pandang teknik mesin, ada sudut pandang teknik lingkungan, ada sudut pandang teknik sipil, dan ada sudut pandang teknik kimia. Jadi permasing-masing jurusan akan mempelajari spesialisasinya lebih spesifik lagi pada masing-masing jurusan. Sementara Anda karena teknik mesin, karena saya bikin video pembelajaran untuk anak-anak teknik mesin, cukup sampai sini saja untuk pembahasan tentang benda terculup ini. Kita lanjutkan lagi, ini sebenarnya sih praktis saja ya, tidak ada pembahasan lebih lanjut di sini. Jadi kita menghitung berapa gaya hidrostatik pada beberapa bentuk benda atau beberapa posisi benda yang terculup sepenuhnya di dalam benda. Ingat ya, yang terculup sepenuhnya di dalam sebuah, sorry, benda yang terculup sepenuhnya di dalam sebuah fluida. Ya, misalkan ada sebuah benda ya, terculup dalam sebuah fluida seperti ini. Jadi bendanya berupa seperti ini, berupa pelat ya, berupa pelat seperti ini bentuknya, panjang A dan lebar B. Oke, kemudian dia akan mengalami tekanan di dalam fluida itu seperti bentuk prisma ya, seperti bentuk prisma. Seperti bentuk prisma gini, nah sehingga ini akan berpengaruh pada proses perhitungan gaya resultan hidrostatik dari benda pelat yang terculup, benda pelat ini yang terculup di dalam sebuah pipa. Jadi dengan bentuk prisma, ya bentuk prisma ya, bentuk prisma seperti ini, ini akan, atau jajat genjang ya. Kalau dari sini jajat genjang, tapi kalau dari sana dia bentuknya kotak, cuma dia agak miring gitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi proses perhitungan gaya resultan hidrostatik pada benda tersebut. Benda pelat tapi ya, bentuk warna pelat. Kalau misalkan dia membentuk sebuah sudut tertentu dari permukaan fluidanya, maka dia pakai rumus ini. P0 ditambah ROG dikali S, atau jarak dari permukaan fluida ke benda yang tenggelam ini, ditambah B per 2, B itu adalah panjang pelatnya, dikali sin theta, theta adalah sudut dari benda terhadap permukaan fluida, dikalikan AB. Ini kalau untuk yang bentuknya miring. Nah, bagaimana gaya hidrostatik untuk benda yang bentuknya vertikal seperti ini, posisinya? Ya, posisi vertikal ini berarti tinggal menyesuaikan dengan rumusnya saja. Ini rumus praktis ya. Kita nggak belajar bagaimana menurun rumusnya, karena itu menurut saya tidak terlalu penting untuk mengetahui bagaimana menurun rumusnya. Yang penting adalah sebagai seorang engineer, tinggal pakai saja rumusnya. Jadi di sini tinggal pakai rumusnya saja. Kalau benda yang vertikal berarti P0 plus ROG dikali S plus BR2 dikali AB. Tidak ada sin theta-nya karena dia tidak ada sudutnya. Kalau dia horizontal bagaimana? Lebih sederhana lagi tinggal P0 plus ROG H dikali A, AB. Kalau ini saya kayak rumus biasa ya, ROG H biasa ya. Terakhir adalah tentang gaya apung atau buoyancy force. Buenancy force ini ditemukan oleh Archimedes secara nggak sengaja ya. Jadi, konon ceritanya, ceritanya saya baca-baca itu. Ketika Archimedes akan mandi, dia melihat saat dia akan menculupkan dirinya ke dalam bak mandi, dia melihat berat saat dia masukkan dirinya ke dalam bak mandi, maka dia melihat air itu tumpah sejumlah badannya masuk ke dalam air. Nah, jadilah hukum ini. Jadi, dia ada semacam apa? Ada keseimbangan gaya ya, yang bekerja pada sebuah benda ketika benda itu masuk ke air, sehingga fluida yang terpindahkan akan sejumlah volume benda yang terculup itu. Kan kalau ceritanya kan katanya Archimedes disuruh mengukur ini kan, mahkota raja kan, dan seterusnya-seterusnya itu ya. Akhirnya dia menemukan cara mengukur volume mahkota raja. Gitu ceritanya. Oke, nah, jadi kalau di dalam konsep yang ini, ini hampir mirip ya. Jadi, gaya apung yang bekerja pada sebuah benda, itu akan sama dengan berat dari benda yang dipindahkan oleh si volume tersebut, si benda yang terculup itu. Jadi, misalkan, jadi gimana gampangnya ya? Jadi, gaya buoyancy force ini adalah sebuah gaya yang diberikan oleh si fluida, gampangnya hampir sama dengan berat si fluida itulah. Jadi, misalkan kita gambar pakai ini ya. Misalkan kita punya benda masuk ke dalam sebuah fluida ya, tapi dia terculup sepenuhnya ya, terculup sepenuhnya, maka gaya buoyancy force-nya, itu akan sama dengan berat si fluida yang masuk ke dalam fluida tersebut. Jadi, sama dengan berat benda yang masuk ke dalam fluida. Jadi, gaya apungnya, gaya buoyancy force-nya, akan sama dengan berat fluida yang masuk ke dalam fluida tersebut. Ya, di mana gaya buoyancy force ini, rumusnya adalah Rho GV. Masa jenis, masa jenis fluidanya, dikali gravitasi, dikali benda yang sub itu, V sub itu maksudnya benda yang terculupnya. Sama dengan, berat bendanya, Rho Average, dari benda tersebut, dikalikan gravitasi, dikali V total dari benda yang masuk ke dalam fluida tersebut. Sehingga bisa kita lakukan sedikit manipulasi, matematika, kita pindahkan V total ini menjadi per V sub ya, jadi V sub per V total, sama dengan Rho of Rage Body per Rho F, di mana gravitasinya dihilangkan, karena dia sama-sama nilainya sama. Ini adalah rumus untuk menghitung berat volume benda yang terculup ke dalam sebuah fluida tertentu. Tapi ini ada beberapa perbedaannya, jadi misalkan, Rho, lebih Rho, apa namanya, Rho benda, lebih kecil dari Rho fluida, maka dia akan mengapung. Kalau Rho benda, sama dengan Rho fluida, dia akan, apa namanya, Neatraliboyensi itu, berarti dia mengapung, di tengah-tengah. Tapi kalau misalkan, Rho benda lebih besar daripada Rho fluida, dia akan sinking body, atau tenggelam. Akan tenggelam. Makanya kenapa kalau orang tenggelam itu, dia awalnya kan dia mengapung. Misalkan kemudian dikemasukan air, sehingga paru-parunya, badannya penuh dengan isi air, perutnya isi air semua, sehingga dia mulai melayang. Kalau makin banyak lagi airnya, dia akan lama-lama tenggelam. Nah, dari mana sih rumus Rho GV ini? Rho GV ini turunkan dari rumus masa kali gravitasi. Di mana masa itu kan, Rho sama dengan M per V kan? Sehingga masa sama dengan, Rho kali volume. Nah, sesimpel itu rumusnya ya. Jadi, hukum Archimedes adalah, gaya apung, yang bekerja pada sebuah benda, itu besarnya akan sama dengan, berat benda, yang masuk ke dalam fluida tersebut. Gitu lah, itu sama seperti ilustrasi, yang tadi saya jelaskan di awal. Oke, ini syarat-syarat dari saya. Terima kasih sudah menyimat video-video saya. Tunggu video-video saya selanjutnya, di channel Youtube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, dan semoga dimudahkan, urusan-urusan Anda semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.